Kita awal informasi pertama pemirsa, tujuh orang satu keluarga tewas dalam kebakaran yang meluluh lantakan sebuah ruko di Samarinda, Kalimantan Timur. Kebakaran dipicu mobil yang menabrak ruko sekaligus kios bensin. Kebarat api melahap bangunan rumah yang dijadikan toko kelontong dan kios bensin eceran di Jalan Abdul Wahab Saharani, Kelurahan Gunung Kaluwa, Kota Samarinda, Minggu pagi. Insiden berawal dari kecelakaan lalu lintas sebuah kendaraan roda 4 double cabin yang menabrak kios bensin hingga terjadi percikan api. Api kemudian langsung membesar dan melumat ruko berlantai dua ini. Saat kejadian, satu keluarga yang berada dalam ruko terjebak. Tujuh orang tewas dan satu orang lainnya dalam keadaan kritis. Korban kini sudah dibawa ke rumah sakit terdekat untuk identifikasi. Sementara itu, pengemudi mobil bernomor polisi KT8502MN diduga melarikan diri. Dari penyelidikan, mobil tersebut diketahui milik CV Andiri Kayaputra. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nina Iskandar melaporkan.